Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas, IKAL, DKI Jakarta, Silviana Murni, mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya alumni lemhanas, untuk mengawasi proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pihaknya ingin memastikan pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sesuai dengan yang disepakati di awal. Salah satunya mengenai perubahan aturan Presidential Result atau ambang batas pencalonan presiden menjadi 0%. Di wawancara di sela acara jalan santai dan pembagian sembako, Ahad 20 Maret 2022, Silvi menegaskan, DPDRI tetap mendorong pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di DPR dan MPR. Namun pihaknya bakal terus mengawal proses amandemen itu agar tidak ada agenda susupan tentang pengubahan masa jabatan presiden. Ketua Komite 3 DPDRI ini memastikan pihaknya akan mengawal semua proses agar tidak ada yang melanggar konstitusi. Silviana mengatakan pengubahan masa jabatan presiden di dalam konstitusi tidak akan membawa manfaat untuk masyarakat. Ia menilai banyak mudarat atau hal buruk dari pengubahan masa jabatan tersebut. Oleh sebab itu, Silviana mengatakan bakal mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mengawasi proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak ada penumpang gelap. Terkait pembagian sembako, Silvi mengatakan hal itu merupakan salah satu ikhtiar alumni Lemhanas dalam membantu meringankan beban masyarakat. Bantuan yang diberikan adalah paket sembako berupa minyak goreng, beras, gula, garam, mie instan, kopi, dan teh. Adapun soal jalan santai di kawasan Kota Tua Jakarta Barat, Silvi menjelaskan pihaknya ingin mengekspos cagar-cagar budaya yang perlu dilestarikan untuk ketahanan bangsa. Selain pemberian paket sembako dan jalan sehat di kawasan Kota Tua, DPD IK Lemhanas Provinsi DKI Jakarta juga menyelenggarakan kegiatan donor darah dan diskusi kebangsaan. Terima kasih. Terima kasih.